Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...ke lokasi belai budidaya ikan gurame tutuk oncom. Iya, gurame tutuk oncom. Lucu juga ya namanya. Wih, sudah ada yang panen. Besar-besar loh ikannya. C'mon, kita bantu panen. Ukuran gurame yang biasa dijadikan konsumsi adalah 1 kg. Dan sekali panen, bisa puluhan kilogram ikan loh. Eet, kalau sudah dipanen, ikan gurame yang tertinggal harus kita pelihara... ...agar terus berkembang. Caranya, siapkan kolam barunya yuk. Sebelum kolam diisi air dan ikan, perlu dilakukan penaburan kapur pertanian. Ini berguna untuk memutus daur hidup penyakit yang ada di dasar. Plus, menjaga kestabilan pH netral antara 6,5 hingga 7,5. Lanjut, pakai mangkok bambu ini teman. Bingung. Punyel jelasin ya. Mangkok bambu ini sebagai sarang si gurame tutuk oncom. Jadi, dia bisa bertelur di sarang mangkok bambu ini. Pasang dulu deh mangkok bambunya. Langsung isi airnya. Mantap. Tunggu 2-3 hari, baru masukkan indukan ikannya. Bobot minimum untuk menjadi indukan adalah 2 kilogram dengan umur di atas 3 tahun. Masukkan si indukan ke dalam kolam dan biarkan dia bertelur dengan nyaman. Terus, kita ngapain dong? Let's go! Kita kasih makan si anakan gurame aja ya. Tutuk oncom banyak dipilih para petani budidaya karena baik dari benih maupun ukuran konsumsi ikan gurame punya harga yang cukup tinggi. Untuk per kilogramnya dibanderol harga sekitar 40 ribu rupiah. Selain harga yang stabil, memelihara gurame juga tidak boros pakan pelet. Karena dia bisa memakan tumbuhan dan daun favoritnya yaitu daun talas. Daun talas ini mengandung kaya serat yang dapat melancarkan pencernaan ikan. Selain itu, daun ini mempunyai kandungan sinyawa seperti saponin, plafonoid, dan polifenol yang ada di tangkai dan daunnya. Kandungan itu semua mampu meningkatkan daya tahan tubuh gurame tutuk oncom ini dari serangan penyakit. Ciri fisik dari gurame tutuk oncom mirip dengan gurame jenis lainnya. Hanya saja dia memiliki perpaduan warna dari induknya. Warna dasar tubuhnya putih, tetapi ada motif hitam di bagian punggungnya. Kalau dilihat-lihat sih jadi mirip nasi tutuk oncom. Eh, kemon, kita olah ikan gurame tutuk oncomnya yuk. Kalian mau yang mana nih? Digoreng, asam manis, atau saus padang pedas? Wah, itu ada kolamnya nyeng. Kemon nyeng, kita tangkap lagi ikannya. Siap bos. Ayo kita langsung nyebur gak? Hap, aduh, 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 kabur ikannya nyeng. Nyeng juga belum dapet ikannya nih bos. Hap, hap, asik, dapet nyeng. Jadi nih kita bakal ikan. Asik. Cepat bos, masukin ke ember. Kita bawa pulang. Yah, kabur lagi nyeng. Ampun dah, ribet nih. Salah satu olahan gurame yang paling cocok dengan lidah orang Indonesia adalah gurame saus padang teman. Agar pedasnya pas, sambalnya bisa memakai saus sambal sasa yang pedasnya enak. Oh iya, Unyil mau kasih tau nih. Saus sambal sasa terbuat dari cabai segar dan bahan-bahan rempah pilihan asli Indonesia. Tanpa bahan pewarna, warna merahnya asli dari cabai segar loh. Eh, kita masak sama-sama yuk. Bersihkan dulu ikan guramenya ya. Tambahkan perasan jeruk dan garam. Ratakan di seluruh permukaan gurame tutup oncom. Iris semua bumbu tambahan. Seperti bawang-bombai dan daun bawang. Eh, jangan lupa memarkan dua ruas jari lengkuas untuk mempertajam rasa. Sip lah. Waktunya menumis. Tumis hingga harum bawang bombainya. Tambahkan saus sambal sasa sebagai bahan saus utama. Tambahkan daun jeruk purut serta lengkuas. Aduk sebentar. Hmm, harumnya bikin keroncongan. Masukkan gurame tutup oncomnya teman. Bolak-balik agar saus sambal sasanya meresap ke seluruh bagian gurame. Tinggal hidangkan. Dijamin enak karena saus sambal sasa pedasnya enak. Oh iya, si tipi ikan gurame ini kaya akan kandungan protein. Kandungan proteinnya termasuk tinggi jika dibandingkan ikan air tawar lainnya. Jadi cocok banget sebagai lauk makan siang kita. Saus sambal sasa bisa digunakan sebagai cocolan, olesan dan diolah menjadi masakan. Nah, bisa juga nih dibuat jadi kreasi menu favorit kamu selain gurame saus padang. Seperti gurame terbang dengan cocolan saus sambal sasa. Atau gurame filet crispy dengan tambahan saus sambal sasa di atasnya biar makin enak. Eh iya, yang istimewa dari Jawa Barat ada lagi nih teman. Si tahu sayur, enak juga kita cocol pakai saus sambal sasa. Cara buatnya, kemon ikuti unyil. Tahu kita belah bagian tengahnya, terus kerok sedikit deh isi tahunya. Nanti akan kita isi sama sayuran. Sip, waktunya buat sayuran tumisnya ya. Ada wortel iris dan kol. Kedua sayur ini pastinya kaya serat, kalsium dan vitamin. Apalagi si wortel tuh, jagonya bikin mata kita sehat. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Bumbu terdiri dari bawang putih, bawang merah dan sedikit merica. Kalau sudah harum, siap-siap masukkan wortel dan kolnya. Tumis hingga sedikit layu. Wih, harumnya cukup aduk-aduk tiga menit. Angkat deh. Ayo teman, mengisi tahu dengan sayur tumisan ini menyenangkan loh. Eit, ingat ya, takaran sayurnya satu sendok saja. Sip lah. Lanjut, kita tambahkan tahu sayurnya ke larutan tepung terigu. Bolak-balik sampai semua sisi terbungkus tepung. Tinggal goreng deh. Wih, mantap. Ini nih yang namanya camilan sehat. Dan paling asik kalau kita hidangkan dengan saus sambal sasa. Atau saus tomat sasa juga bisa. Ayo, pilih yang mana nih? Soal rasa, tanya aja ke teman-teman unyil. Saus sambal sasa, pedasnya enak. Gah, Oga, nyeng, enyeng. Aduh, bagaimana sih? Minta makan ikan, udah dibikinin. Sekarang malah pada tidur. Wih, Oga, enyeng. Kok ada yang manggil-manggil? Oga kan lagi enak tidur. Ganggu aja. He, bagaimana sih? Jadi makan ikan kagak? Kalau kagak jadi, bawa pulang lagi dah guramenya. Jangan, jangan dong. Nyenyeng, ayo kita makan. Udah ya, makan ya. Ayo dah, sekarang ikut empuk. Tulung bawain semua belanja empuk ke pasar ya. Pan tadi udah dikasih makan enak, ya. Ya, bos. Abis makan, tenaga kita abis lagi deh. Uh, disuruh kerja. Udah, gak apa-apa, nyeng. Ayo kerja.